Anda kembali bersama kami dalam Breaking News, Pemirsa ini tadi kita baru menghubungi Bapak Guntur, beliau ini adalah Kabit Humas, Pekanbaru, Polda, Riau, dan sebanyak 200 orang tahanan melarikan diri dari sana. Saat ini baru sekitar 70 orang yang dievakuasi di Lapas. Dan kejadian ini adalah berlangsung pada hari ini pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya setelah sholat Jumat. Hal tersebut disampaikan oleh Kabit Humas, Polda, Riau, Kombes, Pol, Guntur, Aryo, Tejo. Dan menurutnya kaburnya, kejadian kaburnya tahanan yang terjadi pada siang ini adalah tahanan yang menghudi kamar pada Blok B yang awalnya menerobos keluar. Dan pemirsa saat ini situasi masih sangat kondusif di sana karena polisi juga sudah menurunkan banyak sekali personil dan juga gabungan dari Polresta dan TNI untuk mengamankan dan juga mencari sejumlah tahanan yang masih kabur dan belum didapat oleh polisi, di mana satu kamar itu ada 60 tahanan dan hal tersebut memicu tahanan lain untuk melakukan hal serupa. Sebelumnya, tahanan yang melakukan unjuk rasa dan selanjutnya mulai melakukan aksi menerobos pintu. Pemirsa kerusuhan ini terjadi di Lapas Sialang, tepatnya di Bungkuk Pekanbaru, Riau, hari Jumat ini. Kerusuhan ini terjadi siang ini bahkan mengakibatkan sedikitnya kurang lebih 200 orang tahanan berhasil kabur. Beliau adalah Kabit Humas, Polda, Pekanbaru, Riau. Kombes Pol Guntur ini mengumumkakan bahwa kejadian ini berlangsung pada jam 11.30 setelah solat Jumat, di mana saat ini sudah berhasil menangkap sekitar 70 orang yang sudah dievakuasi ke Lapas. Dan pemirsa ini masih ada sisanya lagi, sekitar seratusan orang yang belum tertangkap dan saat ini kepolisian Riau sedang melakukan evakuasi dan juga investigasi lebih lanjut mengenai mengapa hal ini bisa terjadi terutama pada pihak Lapas dan tahanan yang berhasil kabur ini setelah berhasil mendobrak pintu gerbang di sisi sebelah kanan rutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!